Oke, kita ketemu lagi pembahasan tentang hutang dan bagaimana penyelesaian hutang. Untuk teman-teman, sekali lagi, kalau Anda saat ini baru nonton, ketemu video ini, sebaiknya Anda putar dulu yang episode 1, 2, dan sebelumnya. Karena kalau Anda loncat langsung video ini, nanti nggak jelas chronologinya dan Anda nggak dapat ilmu yang baik. Baiknya, tinggalkan dulu video ini, Anda cari episode 1, linknya ada di deskripsi, supaya Anda dapat ikuti nanti tentang perkara hutang ini sampai Anda bisa dapat pelajaran untuk solusi penyelesaian hutang. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang orang yang terkena death trap. Nah, di episode sebelumnya, apa itu death trap? Di sebelumnya sudah diceritakan, itu berdasarkan kisah nyata orang yang datang ke Pak Hadiono. Karena Pak Hadiono ini adalah aktivis untuk penyelesaian penyelesaian hutang di CBR, di organisi CBR. Ada salah satu pasangan ya, boleh dibilang itu yang kena death trap, dan itu luar biasa. Saya tuh habis denger kita tuh ngebayanginnya, Pak. Ngebayanginnya tuh, ya ngebayangin saja saya ngeri gitu ya. Apalagi sampai ngalami, karena itu belum ada yang kena death trap. Jadi, jangan sampai kena death trap. Saya sudah bahas selesai, tapi kita kena death trap di episode sebelumnya sudah kita tahu. Nah, sekarang yang harus kita bahas di episode ini adalah bagaimana strategi untuk keluar dari death trap. Tentu ada solusi, Pak, ya? Ada, semua pasti. Kalau kita kesat, Pak, itu? Wah, cuma masalah waktu. Karena kita berpikir bahwa setelah ketemu kita, besok langsung lunas. Gak bisa, ya? Ada yang langsung lunas. Iya, ada juga. Besok, angsuran terakhir. Angsuran terakhir, selesai. Tapi kebanyakan sudah gak punya aset, gak punya usaha. Angsurannya masih panjang. Masih panjang, mintanya langsung segera selesai. Semua harus proses. Yang penting gini, sekarang Anda ketemu ini nih, bersyukurlah Anda ketemu video ini. Kalau Anda yang sekarang sudah ngalami, terkena death trap, sudah terlanjur nih ya. Kalau yang belum, jangan. Kalau Anda terlanjur, Anda ketemu video ini. Anda bersyukurlah. Dan tolong yang sudah beli bycon, buang dulu byconnya. Karena di sini Anda akan ketemu solusinya. Yang sudah rencana mau jual ginjal, jangan jual ginjal. Insya Allah ada solusi, ya. Ya, insya Allah. Karena di balik kesulitan dan keusahaan. Jadi kan pelajaran ketika Anda sudah kena death trap, untuk Anda tidak mengulangi lagi. Jadi kan pelajaran buat Anda, pelajaran yang sangat berharga buat Anda. Dan kali ini kita akan bahas solusinya bagaimana akan keluar dari death trap. Monggo, Pak Hadiyono. Ya, jadi gini. Ini hampir rata-rata pengusaha itu kenanya death trap. Saya dulu sama. Apanya kan pengusaha? Iya, saya kena death trap. Jadi gini, death trap itu umumnya gini. Pada saat kita alur pengusaha saja ya. Pengusaha misalkan dia ditawari atau mungkin ingin menaikkan omset. Dia berpikir bahwa untuk menaikkan omset, dia harus butuh uang modal. Sunikan dana. Iya, akhirnya U lagi, hutang, hutang, terus gede sertifikat. Umumnya kan sertifikat rumah dulu. Nah, di sertifikat itu jalan. Mungkin jalan berapa lama, dia lancar terus. Lancarnya mereka jarang ada yang punya pembukuan. Jadi sebenarnya itu, dia bayar itu benar dari keuntungan, apa ngambil modal. Nah, ini banyak nggak punya pembukuan. Padahal di Alpacro 282, segala sesuatu harus tercatat. Nah, kita jarang mencatat. Jarang ada yang punya catatan. Iya, betul. Tidak catat, dia yang penting bayar-bayar. Iya. Ternyata modalnya berkurang. Iya, berkurang. Karena kebanyakan kita semua uang ada di dompet. Bayar langsuran di dompet. Nah, pada saat pembayar terakhir, dompetnya kosong. Jadi kita nggak tahu nih. Ini sebenarnya arahnya uang itu dari modal atau dipopo. Jadi satu hal yang harus diperbaiki adalah catatan kita. Setelah catatan perbaiki, yang kedua adalah pastikan pembayaran-pembayaran utang itu dari pendapatan. Harus dipartikan dari pendapatan. Iya. Jadi kita nanti akan lihat, misalkan nih. Ini contoh real, misalkan. Ini warung nih. Sembakoan nih. Sembako. Nah, omset 1 juta per hari misalkan. 1 juta sehari untuk belanja, untuk kulak harga pokoknya. Sama untuk transport misalkan 900. Berarti dia keuntungan ada di 100 ribu. Nah, di 100 ribu. Yang 900 ribu ini jangan pernah kita pakai untuk apapun. Ini harus dipakai untuk belanja nih. Hanya, harus belanja supaya barang kita tetap utuh. Tetap utuh. Nah, sementara kesalahan kita kan sering ini. Nggak tahu sebenarnya pohonnya berapa. Ini juga untuk kang suratnya. Nah, sudah. Nah, kita pakai yang 100 ribu ini. Jadi, mau cukup apa enggak, kita harus dari yang 100 ribu. Nah, ini. Jadi, pastikan pendapatan. Kalau tidak cukup, jangan. Nah, karena kita sering ini enggak cukup, yang terjadi kita ngambil modal. Lama-lama modal habis. Atau, begitu modal berkurang, kita akan ini. Tadi sudah, sertifikatnya yang sudah 3D nih. Nah, begitu modal semakin susut, omset sudah turun, maka kita biasanya jalan pintas. Setelah sertifikat rumah, maka yang berikutnya biasanya BPKB nih. Secara umum kan, BPKB juga ikut sekolah juga. Untuk utang. Nah, ini juga paling kan kuat cuma berapa bulan? 3-1 tahun lah selama-lamanya. Nanti kita akan, karena satu titik saja kita bermasalah, ditambah tadi. Titik SHM saja kita sudah mulai batu. Kita ngambil BPKB, pakai BPKB. Mungkin ini jalan sekitar berapa bulan, ini dengan ngansur 2 nggak kuat. Nah, kita nggak pernah mempelajari masalahnya apa. Akhirnya kita biasanya binjam sertifikat mertua, atau orangtua. Ini makin kering. Nah, makin kering. Nah, akhirnya titik kita bertambah lagi nih. Nah, ini biasanya semakin pendek nih. Antara cair yang pertama, biasanya kedua masih agak panjang. Dua ketiga itu semakin pendek. Tiga keempat biasanya semakin pendek. Nah, ini akhirnya, ini nanti utangnya setelah sertifikat, sertifikat kita, BPKB kita, mungkin sertifikat orangtua, sertifikat mertua, mungkin nanti merembet ke temen, ke apa. Nah, sudah. Biasanya nanti setelah ini kita lari ke KTA. Kredit tanpa jaminanan ini. Ini biasanya bunganya ke tinggi. Ya, bunganya semakin tinggi. Nanti kartu kredit. Setelah kartu kredit, terakhir pusing nggak ada solusi, pinjaman online. Nah, ini enak. Apalagi sekarang banyak bujukan-bujukan di wakil SMS. Kalau SMS dari penawaran pinjaman online itu terbacak banyak sama orang-orang yang tadi lalu begitu, itu udah nggak pikir panjang kayak langsung. Nanti kita di sesi, kapan kita bahas khusus pinjaman online. Kita masih bahas di debt trap. Nah, jadi, kalau sudah posisi seperti ini, maka yang wajib kita lakukan setelah pencapatan kita, kita atur pencapatannya. Kedua, kita pastikan bahwa pembayaran itu dari pendapatan kita. Maka, yang berikutnya itu yang harus kita lakukan. Mental. Ini bagi yang sudah terlajun nih, tidak banyak nih. Yang sudah mulai kena ya. Ini stop semua lah. Jangan sampai kita bayar angsuran dari utang baru. Ini akan nambah masalah. Sebentar, Pak. Stop. Stop. Nah, ketiga stop ini, kita nggak ada duit nih buat bayar angsuran. Itu gimana, Pak? Kan sudah dilihat ini udah banyak nih. Tiba-tiba harus stop, tapi kita nggak bisa ngansur. Apakah angsuran itu juga di stop atau gimana? Di stop semua dulu. Kita pokoknya kembali lagi. Perbaiki pembayaran catatan kita. Terus kita lihat. Nanti keuntungan. Yang harus kita bayarkan ke mereka harus dari pendapatan. Karena kalau kita selalu ngambil modal, itu nggak akan selesai. Dan utang kita bertambah. Begitu nanti kita ujung-ujungnya dijual tadi, sampai di utang, ke D, terus dijual, ke D tadi. Ini nggak nutup. Nah, kalau memang ini sudah di stop, kalau mau jual, jual. Nah, orang yang lagi itu kita kasih, suruh itu menjualkan aset kita nggak apa-apa. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Jadi, jadi, kita akan ada yang lagi. Pak, saya nggak punya duit nih. Iya, tapi saya mau belunasi. Saya pasti punya ITKB untuk belunasi. Tolong jualkan itu. Saya punya aset ini. Ada motor atau mobil itu ya. Itu bisa Pak ya. Dan biasanya penagi itu juga, yang penting dia juga nggak kena san, bisa melatakan. Benar, yang penting kita ada buku tertulis juga. Kita bisa kasih sisa untuk mereka, kalau kita kasihkan bukuan. Biasanya mereka juga mau ya Pak, yang untuk membantu ya. Ya, mau. Dan pada saat mereka nagih, ya kita sampai kan memang belum ngapuk. Dan kalau, kalau ingin cepat laku, ya biar beliau yang membeli dengan harga pantas. Itu ya betul-betul. Nah, sehingga, ini mental di sini yang paling, untuk siapa? itu tadi, itu tidak mudah ya Pak. Artinya tidak semua orang mengatakan, mulu ya itu, ketika dia punya tagian dari beberapa titik, sementara dia nggak punya angsuran, ada nggak punya dana untuk angsur, mungkin dia punya uang, tapi itu bukan uang yang diperuntukkan untuk bayar angsur, tapi untuk bayar angsur, layar untuk pulakan segala macem. Kan nggak boleh tuh dikatutik. Nah, tentu ada strategi bagaimana dia menghadapi tagian-tagian. Artinya dia harus siap dikatik kolektor, harus siap dikatik ke toko-toko rumahnya, segala macem. Dan top itu bukan berarti, maaf, bukan berarti ngemplang ya. Bukan. Iya, bukan berarti. Kita nanti lunasi satu per satu. Harus di lunasi. Tapi untuk saat ini, supaya cash flow-nya tetap sehat, jangan langsung dari modal tadi. Jangan. Karena nanti, jadi kita di posisi ini, kita harus yang pertama adalah, fokus menyelamatkan bisnis. Iya. Bukan fokus menyelamatkan utang. Selama ini kita fokus menyelamatkan utang, akhirnya bisnis, modal bisnis untuk bayar utang. Yang tersebut modal bisnisnya habis, utang masih. Kalau yang jualan sembako nih, awalnya jualan sembilan bahan pokok nih. Nah, begitu uangnya, untuk ngansur-ngansur, modalnya habis. Sehingga nanti akan jualan, tetap sembako mas. Sembilan bahan kosong. Nah, itu. Dagangannya habis. Gak bisa kulakan. Eta lasannya kosong. Kosong. Sembilan bahan kosong. Sehingga kita memang harus, siap mental, siap ragapi. Persuasif. Kita sampaikan kondisinya. Kalau dia tetap bayar, maka modal akan habis, dan itu kita gak tahu mau selesai apa tidak. Tetapi begitu kita sampaikan, kita memperbaiki bisnis, hutang nanti lungas. Hanya masalah waktu. Nah, dan kita juga tadi, kita ingat jadi mempunyai mas. Kenapa? Yang namanya hutang, itu dunia akhirat. Arwah seorang muslim, akan menggantung apabila, masih terpunyai mas. Tidak ada di CBR itu, ya tetap kita memang berdoa dan berusaha untuk segera menunggalkan. Cuma memang kadang masalah waktu yang kita memang saat ini belum mampu. Tapi insya Allah, jadi kita di CBR itu siang malam tetap juga. Ini yang perlu dipahami lagi, saya tekankan, saya ulang lagi, bahwa ketika kita stop angsuran, dikarenakan kita memang tidak ada cash flow untuk bayar angsuran, salah satu jalan adalah stop. Tetapi stop di sini bukan ngeplang sekali lagi. Di sini tidak diajarkan ngeplang hutan, karena hutan adalah perkara dunia akhirat yang harus dibayar. Mumpung kita masih hidup di dunia, karena kalau kita meninggal, dan kita masih meninggalkan hutang di dunia, kita terkantung begini. Nah, tetap dibayar, tetapi ada strategi untuk membayarnya. Salah satu strateginya adalah Anda harus siapkan mental untuk stop angsuran. Fokus pada pembenahan bisnis. Fokus untuk menyehatkan cash flow-nya. Baru nanti selesaikan hutangnya. Mungkin bisa terjadi Anda menyelesaikan hutangnya adalah tidak nangsur lagi. Anda sehatkan bisnis, cash flow Anda sehat, Anda bawa uang Anda ke lembaga keuangan, ini saya lunasi. Bisa terjadi seperti itu, Pak, ya? Ya. Nah, berarti yang harus disiapkan pertama sekali lagi adalah mental tadi. Kebanyakan orang tidak bisa menjalankan ini, gara-gara mentalnya tidak kuat, Pak Hadiono. Ya. Datang kolektor, mungkin di SMS setiap hari, di WA setiap hari, di Telkoni. Nyerah, Pak. Mentalnya di bot, dia mengambil moda. Habis. Saya punya moda, yang tadinya punya tokobesi besar. Sangat laris tokobesinya, banyak pelanggannya, dagangannya banyak, udangnya besar, teratunya bisa sampai yang atas. Gara-gara ada satu musim, ini namanya ada siklus, Pak, ya? Omset naik, omset turun. Ketika mengalami siklus, omset turun, Tagihan kan nggak mau tahu, Pak. Angsuran kan flat. Nah, dia akhirnya terterus-terus. Karena sebenarnya minat. Tapi, karena dia zona nyaman, artinya lihat, wow, keuangan saya banyak, gitu kan? Ya, pada itu uang bayar supaya, akhirnya dipakai untuk angsuran. Lama-lama dan dengan semakin banyak yang kosong, pelantai makin berkurang. Wah, beli tokobes itu banyak yang kosong. Permainan aja yang merek ini nggak ada, gitu, set banyak yang kosong. Belanggan makin berkurang, konteks makin buruh. Angsuran, tetap. Yang terjadi sekarang, terusnya tidak ada, keguruan masuk yang di jual, kalau semua kosong, berkasi, itu sebab-sebabnya. Iya. Nanti di sesi kapan, kita akan bahas, yang kasus berikut itu, kaitannya dengan bergami dengan diri sendiri. Nah, itu nanti, nanti di sesi yang nanti. Karena salah satu, selain mental, mental itu nanti kaitannya dengan berdamit. Kalau belum berdamit dengan diri sendiri, deprep akan jalan terus, karena dia masih malu nih. Masih malu sama tetangga, teman, orang tua, mertua. Nah, ini. Sehingga deprep ini, salah satu untuk supaya tidak kena deket, ini berdamit dengan diri sendiri. Tapi itu nanti kita bahas selanjutnya. Terus ini masih kita bicara deket ini, tapi kan kita sudah, kita tatakan harus kita berbaiki. Setelah tatakan berbaiki, nanti bayar juga harus dari pendapatan nih. Terus nanti kita fokus untuk menyelamatkan bisnis. Ini baru menyelamatkan bisnis. Terus, selain itu kita memang nanti persuasi kepada mereka, kita sampaikan. Nah, ini salah satu cara menghadapi pendaki-pendaki ya. Kreditur kita sampaikan, dan kita juga rencanakan action plan-nya mau seperti apa. Jadi, rencanakan penyelitiannya mau seperti apa. Nah, setelah nanti bisnis lama, kita mulai punya duit, kita nanti ada yang namanya get mapping. Jadi, utang itu kita di mapping. Oh iya, sebelum get mapping begini, Pak. Ketika tadi menyiapkan mental ya, otomatis ketika kita stop angsuran, kan akan banyak dari orang datang. Koleknya, segala macam. Nah, sementara, biasanya nih, ada yang merasa kebindungan, nanti orang tuas yang tahu bagaimana, belum lagi yang pasangannya belum tahu, yang niat jadi tahu, itu kan akan jadi masalah. Atau memang sebaiknya, belum mereka datang, kenakimu lain datang, ketika kita sudah menyatakan, oke, sesko kantoran, langkah pertama kumpulkan dulu deh, keluarga mungguin gitu ya, Pak. Iya, itu salah satunya. Karena satu, nanti itu tutup materi di, pada saat kita ini, di berdamai dengan diri sendiri. Berdamai sendiri itu salah satunya ya, oke, teknisnya tadi ya. Iya, gitu. Nanti, pada saat kita sudah ini, sudah alur-alurnya Karangakasi, kita sudah tutup, nanti kita lunasi satu persatu. Kalau misalnya sudah jalan, kita lunasi satu persatu, bisa kita mulai dari yang terkecil. Bisa kita mulai dari tergalak, yang bikin pesek. Jadi, kadangkan, mental kita agak terganggu sama mana ini? Iya, misalkan ini, sebenarnya hutangnya, hutang paling kecil, terus bunga juga sebenarnya tidak perlu tinggi. Tapi tukang tadinya galak. Cuma setengah rumah juga gedor-gedor. Kita nggak enak sama dengan anak-anak. Ini kita seulukan. Masuk prioritas. Iya, supaya kita hidup bertetanggan, yang manjukan ini. Nanti juga, ada yang mungkin berpotensi hukum. Ini juga harus kita selesaikan dulu. Oh, berpotensi hukum, artinya bisa di... Ya, kadang orang dagang, misalkan dia pakai cek kosong. Oh, iya. Cek kosong. Cek kosong dikeliling tiga kali, itu bisa jadi kasus pidana. Nah, yang seperti ini kita dahulukan. Supaya energi kita tidak habislah, bolak-balik untuk berurusan dengan kepolisian, dan lain-lain ini, harus kita biasa. Nah, ini pentingnya mapping tadi ya? Ya. Kujuan dari mapping. Nah, mungkin bisa dikasih tipsnya, Pak, untuk bikin mappingnya, seperti apa, atau per lembaga, nominal, jaminannya, terus perorangan, gitu. Ya, gap mapping itu, ya itu, kita nanti akan, visi nomor satu, nomor dua, nomor dua, nanti ada nama lembaga. Lembaga itu bisa, lembaga keuangan bisa, perbankan, finance, atau misi, kooperasi, atau perorangan juga, di situ. Nah, nanti, terus sebelahnya, nanti ada jaminannya apa? Jaminannya, terus, jaminan itu milik siapa? Ya, ya. Nah, karena ini nanti, kaitannya indikasi hukum, kalau jaminan milik siapa itu. Nah, nanti, pinjaman pokoknya berapa? Pinjaman pokok nanti, kaitannya dengan, pengikatannya sempurna enggak? Di belakang ruangannya, mereka, tanda kutip, bisa ngelelang enggak? Kalau itu, jaminan tanah. Terus, bisa narik kendaraan enggak? Kalau itu, jaminannya motor. Ada fidusiannya enggak? Nah, ini berkaitan dengan, di sini nanti, jaminan sama, pokok betang, ini larinya ke situ. Ini, angcurannya, berapa perbulan, lancar atau mage? Macetnya itu berapa lama? sehingga kita bisa tahu, mengukur, oh, lembaga keuangan A, misalkan, bank BUMN, pinjaman, misalkan, di bawah 50 juta, misalkan, 50 juta, jaminan milik orang tua, mata satu tahun, mungkin, bidirannya begini. Misalkan, ini contoh. Karena biasanya, bank BUMN, di Bali Maksud, tidak dikat APHP, jadi, tidak ada, mereka tidak bisa, ini hanya contoh. Nanti bisa dilihat, untuk contoh, mappingnya, nanti ada lembaran, yang teman-teman bisa lihat, itu untuk membantu, mungkin teman-teman, bingung, untuk mappingnya, tabel itu, nanti tinggal teman-teman, di TV, bisa kita contohkan, kita tayangkan, nanti kalau kita ada waktu, khusus, kita bisa bahas, bahas, mappingnya, mungkin next episode, kita akan lebih bahas, kita akan lebih baik, kita akan lebih bahas, karena ini penting. Kita nanti pakai, ada contoh-contoh yang memang, data mapping, carangunnya beneran, kita cuma mungkin, ya, karena menyangkut institusi, mungkin, nanti kalau, kita pelur, kita pelur, karena, jangan sampai, kita beri edukasi ke sini, nanti kita dibusuhin, bahwa, jangan sampai, orang tahu nanti, itu, kulit, itu. Teman-teman, untuk yang ingin bertanya, bagi teman-teman, yang ingin bertanya, atau, sedikit bingung dengan edukasi tadi masih dengan ganjil boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar nanti kita akan jawab coba-coba ya di episode berikutnya tinggalkan aja pertanyaan di kolom komentar sekali lagi nanti kita akan coba pelajari pertanyaannya kita akan beri jawabannya di episode berikutnya mudah-mudahan bisa gamblang dari video ini video sederhana harapan kami harapan saya ya Pak Adiono tentunya adalah melalui video ini yang kita share wibat YouTube akan banyak orang yang sadar hutan artinya sadar hutan begini jangan sampai lah kita terjerumus hutan nggak ada perkara-perkara yang tidak penting terutama tadi kaya hidup kemudian yang sudah terjerumus bisa tahu bagaimana penyelesaiannya dengan baik semak cerdas dan oh iya tentunya Pak ya karena banyak orang yang mencari penyelesaian dengan cara yang salah kasihan nanti makin terjerumus salah satunya adalah dengan cek trep kemudian ada yang sampai jual ginjal mungkin jual ginjal selesai hutang selesai tapi ada akhirnya kesehatan setelah itu biasanya ada yang memang setelah jual ginjal mungkin hutang awal selesai hanya sesaat berapa bulan kemudian atau tahun ya kesehatan tetap akan terganggu setelah terganggu akhirnya penguras kesehatan juga bisa Hai memang begitu itu uangnya langsung jual-jual di sini nanti di video ini juga kita tidak hanya sebatas apa namanya memberikan strategi penyelesaian tetapi juga nanti ada solusi-solusi bagaimana nanti kita bisa mengembangkan bisnis apa modalnya karena model bisnis juga salah satu faktor orang punya hutang ya tapi nanti kita juga bagaimana bisa membangun bisnis tanpa harus punya modal besar kalau memang enggak ada modal tapi kita punya skill bisnis nanti bisalah kita bahas ini karena terbetulan Pak Diyawan usahnya juga pelaku bisnis yang memulai bisnis itu enggak pakai modalnya bisa punya objek besar nanti akan jadi biar teman-teman tidak ketinggalan dia bisa berikutnya anda subscribe dan anda ketika anda tekan tombol loncengnya biar anda dapat notifikasi information kalau video berikutnya tayang anda sudah bisa simak langsung kita ini kejar tanya nih ya bajunya kita coba selesaikan cepatnya episode-episode tapi tetap detail harapainnya selain ini nanti kita akan mendengar kabar-kabar gembira dari teman-teman semua yang nonton video ini teman-teman sudah bisa bebas tetap I kalau sudah lunas jangan lupa jangan lupa oke teman-teman itu sementara untuk bagian pertama ya nanti kita lanjut ada banyak kali itu ada golden money manajemen ini ada apa-apa nanti bagaimana berdampai dengan diri sendiri ya dan masih banyak mungkin nanti kalau sampai dengan lelang pun proses lelang tidak panik ya nggak panik proses lelang bagaimana proses lelang orang-orang udah mencek tiga udah ampun-ampun itu tiga angsuran nanti dilarang gimana akhirnya ada jalan pintas itu tadi ya tetap nanti kita ini yang ngomong ex-direktur balik datanya ya tapi apapun itu ambil positifnya kali lagi ambil pelajaran berharganya di sini harapannya sekali lagi anda bisa bebas hutang tapi dengan cara yang benar jangan sampai anda membebaskan satu masalah tapi anda kemudian mendapatkan dua tiga masalah baru yang penting bebaskan satu itu masalah anda nggak punya masalah anda bisa tetap hidup dengan nyaman bisnis anda tidak terganggu hutang anda bisa lunas cash flow anda tetap sehat keluarga tidak berantakan tidak sampai ke pengadilan agama seperti banyak-banyak orang dan sekali lagi pesan saya adalah tekan gaya hidup anda buang gengsi anda hidup apadanya sesuai kemampuan lebih nikmat begitu bahagiannya kita sambung di episode berita siap Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati